Intro Hingga saat ini motif pembunuhan terhadap Brigadier J belum juga diungkap Kapolri menunturkan masih melakukan pendalaman terkait motif termasuk memintai keterangan dari istri Ferdi Sampo Sementara itu kuasa hukum Brigadier J mengatakan motif pembunuhan ini disebutnya berkaitan tentang tindak kejahatan yang diketahui Sang Ajuran Kapolri Jenta Listio Sigit mengatakan satu dari pemicu penembakan pada Brigadier J disebut Kapolri diduga datang dari Putri Chandrawati Kapolri menegaskan saat ini tengah dilakukan pendalaman oleh Tim Suspolri Sementara itu kuasa hukum keluarga Brigadier Yusua Huta Barat mengatakan bahwa sedianya polisi sudah mengetahui motif sebenarnya dibalik pembunuhan pada Brigadier J Kamarudin pun mengaku sudah mengetahui motif dari pembunuhan tersebut waktu Majelis Hakim memutar CCTV pada saat Putri mau naik ke lantai tiga ternyata disitu ada tangan Putri yang begini ternyata memanggil kuat untuk ikut ke lantai tiga dan itulah kita nggak tahu dia ngapain di lantai tiga mengenai keberadaan ketika saudara begitu tiba di Saguling saudara kan tadi ditanya oleh anggota Majelis kenapa kuat ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja begitu ya ujim yang mulia kalau kuat ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Bada Eskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai tiga semuanya saya sangat lupa di lantai tiga itu saya ngapain tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja tidak boleh masuk oke mari kita lihat bersama-sama 59 itu ya tadi kan saudara dari coba masuk keluar lagi ini nah baik terus nah sebentar sebelumnya baik perhatikan jangan-jangan dipotong dulu nah terus baik baik dari CTV ini kan terlihat sekali tangan saudara memanggil orang tadi memanggil dan saudara pastikan akhirnya saudara perhatikan sehingga akhirnya kuat masuk klik kita lihat lagi supaya lebih jelas lebih jelas lagi tangan saudara itu kan manggil jangan dipotong jangan dipotong ya nah itu kelihatan nah itu saudara ini yang terjadi tadi saudara mengatakan bahwa kuat mahrum ini mengikuti saudara saja ternyata yang kita lihat ada panggilan saudara dari tangan maupun gerakan saudara sudah bisa jelaskan itu saya sesungguhnya lupa apa yang saya lakukan saat itu dan saya juga waktu itu saya lupa saya naik sama kuat mahrum baik apinya kan sekarang sudah ingat setelah melihat kan sudah ingat iya nah kalau begitu apa tujuan saudara mengajak kuat mahrum ke langit 3 tidak ada tujuan apa-apa karena saya juga lupa saya ngapain disitu PC ini katanya di kamar jarak kamar itu dekat sama TKP penembakan dia mendengar letusan yang lucunya dia tidak melihat Joshua padahal di depan kamarnya tidak melihat Joshua tidak tahu itu ada apa bahkan yang lebih parah tidak bertanya oke PC menangis tetapi ternyata endingnya ini tidak enak ketika ditanya oleh majelis hakim apakah saudari menyesal dikatakan oleh Putri Chandrawati dia tidak menyesal bahaya mas kalau misalkan tidak ada Richard ini karena tidak ada saksi fakta lagi mas nah itu jadi ada peluang-peluang Sambo bisa bebas mengapa apa sih motif kenapa Joshua dibunuh Ferdi Sambo di dalam pembelaannya mengatakan bahwa dia pernah menangkap sabu-sabu seberat 2,212 ton nah Irjen Pol Teddy Minahasa pun pernah menangkap sabu-sabu yang beratnya kurang dari 10 kg dan itu alhasil diperdagangkan kembali oleh Teddy Minahasa saya lebih yakin kepada ini persoalan narkoba bukan kepada persoalan judi online yang ancamannya hanya 10 tahun penjara tapi jika narkoba lebih daripada 1 kg saja itu sudah pasti ancamannya hukuman mati tidak ada seumur hidup dipastikan polisnya harus mati kenapa mereka membunuh karena satu-satunya yang memiliki ancaman di atas dari pembunuhan berencana adalah pengedar penyelunduk narkoba bandar narkoba kalau sudah pengedar bandar penyelunduk maka sudah dipastikan apabila barang buktinya melebih 100 gram saja pasti dijatuhi hukuman mati dan tidak ada presiden publik Indonesia yang pernah memberikan gerasi kepada para bandar narkoba satu-satunya yang memberikan gerasi itu adalah presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana seminggu setelah dia berikan gerasi dari hukuman mati ke jadi hukuman seumur hidup bandar yang ada di Cibinang itu kembali lagi melakukan penyelundupan narkoba bukannya kapok maka dari itu dipilihlah lebih baik membunuh Yusuba daripada sindika narkoba mereka terbuka karena kalau terbuka sindika narkoba ini bukan hanya hukuman terhadap narkobanya saja tetapi tindak pidana pencucian uangnya akan ditelusuri oh demani ini yang ditakutkan oleh Putri Candrawati dan Pendi Sambung maka dilakukan operasi untuk membunuh Brigadir Yusuba sebelum informasi tentang sindikat mereka bocor ke atas bocor ke Kapolri jangan jangan masa krusial sekarang sebelum masuk ke perkara aja mereka udah bergerak kok ya saya berani pastikan ya jadi dari mulai perkara di awal aja sudah bergerak mereka dan permulaan letupan-letupannya kemarin dengan tuntutan elister yang menggelikan itu sudah menandakan adanya pergerakan adanya transaksional adanya transaksional yang dilakukan oleh mereka gitu kan jadi kita lihat nanti parameternya modus operandi nya indikasinya jadi saya bisa uraikan itu semua gampang kok jadi kebetulan Sambo ini kan punya trup dia pernah sebagai seri-seri menangani perkara besar saya sebut aja kasus Sianida kasus penelodan agama Ahok kasus kilometer 50 kasus Pinangki dengan Coko Chandra dengan kebakaran itu dipegang oleh Sambo gitu kan dan itu juga menandakan trup hati-hati loh ini ini saya kira pergerakan-pergerakan ini jangan apa lagi dengan kaitan lagi dengan kaitan apa bandar-bandar judi narkoba hiburan malam bahkan backing-backing tertentu di tempat-tempat tertentu ini trup yang pasti dijalankan Sambo tidak sendiri dengan tim-timnya yang lain tapi saya percaya selama hakimnya memang tegak lurus peduli amat lah dengan mereka saya kira saya percaya tapi kita memang perlu benar dikatakan Miko bahwa pengamanan itu harus disiapkan bagaimana terhadap hakim-hakim ini itu hakim juga manusia pasti ada ketakutannya manusiawi nah jadi ketika sekarang saya gunakan perbudu ya contoh-contoh parameternya maka Pak Sambo bisa ya dulu aja dekat rekayasa kasusnya berani keluar sekian miliar berani kasih HP ya masih berani menutupi ya bayangkan itu satu yang pertama kedua selama perkara berjalan aja coba dia masih menyangkal masih mengingkari ya masih minta ada harapan gitu padahal jelas terbuka janganlah menegak hukum ini tidak indikasi ya indikasi apa coba lihat baca dari pembelaan dari Pak Adua Grup ya pembelaan dari dua kelompok hampir semua memelas kasihan seperti lagu dangdut tersakiti atau cintanya ditolak gitu yang menangis terseduh-seduh lain dengan si Eliezer si Eliezer mengatakan permintaan maaf mengakui perbuatannya kan nampak disitu kalau dia mengatakan artinya apa ini ada pergerakan-pergerakan yang ditandai dengan separa proses juridis tapi di belakang proses juridis sidang transparan oke tapi transparan tidak ketahuan kan ya kegantikan tidak akan ditampakkan ini kan pemain-pemain hebat semua itu kan bukan kelasnya ini kelasnya kalau orang Bandung bilang kelas bro kokok ini kan semua kalau saya ke sejak awal juga ada ketahuan gitu kan bahwa mereka arahnya kemana tuh tahu udah gampang lah ini sebenarnya tadi parameternya modusnya gini nanti ya kita pernah belajar modusnya Nuradi kita pernah belajar modusnya Sudrajat Nyamdono itu akan dilakukan modus itu dan itu gampang sekali sangat-sangat gampang makanya semua senyum-senyum makanya saya katakan dari awal ini lawakan gitu tapi lawakan harus kita kawakan gitu kawakannya kenapa harus berhadapan dengan mereka-mereka ya sekalianlah bro kokok-kok tadi yang pasti tahu lu itu gede nih dari ini saya kasih lagi ya maka dari awal saya saya kasih tahu lagi kenapa ini kasih bayangkan gaji seorang bintang lu berapa sih tapi bayangkan sekali lagi ya yang megang duit pembantunya sekali transfer 600 juta itu sekelas yang dipegang oleh Ricky kan 600 juta sekali transfer apalagi kalau transferan ke ya nyangkut nyawanya loh dia ancamannya mati mana ada jualan mati ya nah itu juga dia akan berusaha ya itu akan dilakukan itu yang kecil gitu kan apalagi yang gede gak akan terjenazah aja dengan jetnya khusus kan nah apalagi ini untuk kepentingan pribadinya sekali lagi apa indikasi-indikasi udah terbaca jadi saya udah tahu lah sejak awal juga arahnya kemana kok bayangkan orang terkenal ide kita sebegitu kuat akhirnya ikut permainan kan betapa betapa hebatnya sambo ini bukan orang biasa orang luar biasa ya sekali lagi saya percaya dalam diri hakim itu ada sifat impartial independen ya sekali lagi itu saya percaya kepada majelis ini cukup hal kuintansi memang kecil ya kalau ya soal transferan memang kecil rekening memang kecil justru hari gini modusnya tidak pakai transferan ya pakai tonai pakai hukum adat jadi dilakukan di luar tapi saya masih percaya gak mungkin lah saya masih hari ini masih percaya saya sebut aja kemarin itu sidang terakhir pembelaannya PC dan saya datang ke pengadilan saya sebut aja tapi mereka gak tau ada yang tau saya temen-temen media sebagian tau gak itu bandar-bandar itu bergerak di sekitar itu rumah makan itu mengawasi dengan kaki-kaki tangannya saya tau para pemain-pemain itu kan saya kenal tau kan para bandar-bandar itu ya mereka bergerak mengawasi pergerakan gitu cuma saya senyum-senyum aja gak tau ya itu saya sampai jam 9 malam di pengadilan saya tanya aja beberapa media tau karena saya kelihatan saya udah kabur jadi sekali sekali lagi tapi tinggal sekarang benar kata Niko pengamanan hakim itu sendiri kalau ke majelis saya sangat percaya mereka ini pertaruhannya tidak pertaruhan 3 orang atau majelis 6 orang itu kan pertaruhannya lembaga kalau kepolisian di publik gampang lah ukurannya lewat kejaksaan lewat sekarang apakah hakimnya saya termasuknya hari ini masih percaya dan benar kata Niko jangan diganggu saya pernah ngancam juga Kaya kan kalau diganggu saya pampur Bareski tapi beneran kokon oleh Kaya dia tidak mau soal nanti soal rekaman itu juga jangan terpancing ingat yang menutus itu adalah 3 orang walaupun ketua menutus mengatakan katakan itu benar bisnya sumber hidup tapi kalau dua mengatakan mati apa belum tentu jadi jangan pancing-pancing ini permainan-permain ini sekali lagi gemkurannya justru dari pihak-pihak yang ingin mereka merasa benar dan ingin menang bukan benar ya merasa benar dan ingin menang jadi nakumat adalah kelompok-kelompok yang terkenal mereka permainannya gitu kan dan saya tahu percis ya gerakan mereka melalui jalur-jalur tadi sekiranya gampang kok jalurnya kalau publik berteriak meriak gombang itu pasti ada yang aneh contoh kemarin tututan gelobang tuh publik benar kan bergerak nanti juga putusan kalau aneh pasti publik bergerak artinya apa mereka harus waspada jadi kalau Anda misalkan melakukan sesuatu di belakang bata atau di belakang tembok atau di belakang beton Anda akan ketahuan karena publik gak bisa dibohongi sekarang kan bisa semua sedikit-sedikit diviralkan dan data itu kan bisa menyebar nah lebih penting lagi ini sehari ini saya baca juga kokoh dilakukan gerakan-gerakan di media sosial itu sudah nampak melakukan ya ke arah-arah tertentu yang nampaknya pembentukan-pembentukan opini publik maaf harus saya katakan beberapa media juga telah terkena harus saya katakan ya maaf sekali lagi ya permainan ini telah dimulai ya perang ini telah dimulai tapi saya katakan akan saya lawan nih semuapun siap saya akan buka semuanya saya punya data selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati